Oke sekarang nomor 36 perhatikan data pada tabel berikut nilai dari 30 sampai 39 dan seterusnya ini frekuensinya ini kuartil bawah dari data pada tabel tersebut Langkah pertama kita harus tahu dulu ini total frekuensi berapa 1 tambah 3 tambah 11 tambah 21 tambah 43 tambah 32 dan tambah 9 Ini ketika kita jumlahkan sama dengan 120 ini totalnya 120 karena ditanya ada kuartil bawah kuartil bawah itu sama aja dengan kuartil 1 Ini sama dengan kuartil 1 kuartil 1 yang namanya kuartil data dibagi menjadi 4 kalau kuartil 1 berarti 1 per 3 dari data Jadi 1 per 3 dari ini adalah 40 data ke 40 dimana kalau kita lihat disini data ke 40 ada di 40 40 40 ya Oke data ke 40 ada dimana ya coba perhatikan disini kuartil bawah ki 1 ki 1 seper 4 oh ya mohon maaf seper 4 1 per 4 dari 120 berapa 30 maka data ke 31 sekitar 30 sampai 31 maka ada disini datanya ada disini Nah maka data ada disini Padahal kita tahu semua bahwa mencari ki 1 itu sama aja dengan apa kuartil 1 sama dengan tepi bawah kelas kuartil Jadi ditambah dengan 1 per 4 N min frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikalikan panjang kelas atau C Tapi bawah kelas kuartil 60 disini tepi bawahnya berapa tepi bawahnya adalah 59,5 Plus 1 per 4 N N nya 120 dikalikan 1 per 4 berarti 30 min frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil Maka ini 1 tambah 3 tambah 11 sama dengan 15 dibagi dengan frekuensi berarti 21 Nah ini dikalikan dengan C 30 sampai 39 berapa 30 sampai 9 itu adalah 10 maka disini 10 Sehingga disini 59,5 ditambah dengan 15 per 21 kali 10 Nah kalau kita lihat disini kan angkanya 15 kali 10 150 kan 150 dibagi dengan 21 sama dengan 7,14 Maka disini 59,5 ditambah dengan 7,14 Nah tadi ditambahkan 66,6 Nah jadi disini 66,64 sebenarnya Tapi disini tidak ada berarti 6,6 Nah disini harusnya 4 tapi tidak ada Tidak apa-apa Ini berarti jawabannya adalah Jawabannya 66,6 Nah ini untuk yang nomor 36 Sekarang kita lanjut yang nomor 36 Terima kasih silam Terima kasihan